Intro Arti jadinya orang beriman Kalau orang yang beriman dia memiliki rasa malu Iman dengan malu adalah seperti Intro Hilangnya rasa malu hingga berani jual diri Kita yang beragama Islam wajib memiliki rasa malu Malu merupakan bagian iman Rasulullah s.a.w. yang namanya iman ada 70 lebih cabang Yang pertama kalimat La ilaha illallah Kemudian yang paling rendah yaitu membuang duri di jalanan Dan diantaranya rasa malu Kita lihat hadis ini Rasulullah s.a.w. mengatakan cabang iman 70 lebih Yang pertama La ilaha illallah Di antaranya rasa malu Kenapa rasa malu yang Rasul tunjukkan Yang ditonjolkan Yang disampaikan Di antara 70 cabang lebih Karena malu modal utama dalam kita Mengarungi hidup dan kehidupan Kalau orang memiliki rasa malu Artinya dia orang beriman Kalau orang yang beriman Dia memiliki rasa malu Iman dengan malu adalah seperti satu koin Yang satu sisi dengan yang lainnya Saling berkaitan tidak bisa dicerah Pisahkan Kalau malu hilang iman hilang Kalau iman hilang malu hilang Rasul mengatakan Kalau kalian tidak punya rasa malu silahkan kerjakan apapun yang kalian ingin Kalau tidak punya rasa malu Saat ini surpe membuktikan Begitu banyak orang yang mengaku dirinya beragama Islam Masya Allah hilang tidak punya rasa malu Bahkan mereka share dipamerkan kemana-mana Mereka pakai baju sekwilda sekitar bila laladada ngoblok sakilta Iya apa iya Iya Masya Allah Yang pakai baju seperti telanjang Udah tipis segini Lailah Ada orang yang sudah punya suami Pacaran lagi sama suami tetangga Ada Orang yang mau ngomong apa emang gue pikirin Yang sudah punya bini Pacaran lagi sama bini orang Pela anaknya udah pada gede Masalah Dikatakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis Seseorang yang mencintai sesuatu Sudah tidak punya lagi rasa malu Demi cintanya Emang gue pikirin Orang ngomong apa Orang komentar apa Yang penting nafsu saya terpuasan Contoh Seorang pejabat ketika dilantik Disimpan Al-Quran Demi Allah Blak 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 Begitu dia seorang pejabat Di antaranya Yang jadi koruptor Yang melakukan perbuatan jahat Yang dia sok berkuasa Anak buahnya Ditekan Dan seterusnya Kenapa Mereka Tidak punya rasa malu Saat ini Ada yang terang-terangan Melakukan perbuatan dosa Perbuatan maksiat Tidak risih Dulu Malah pamer Pamer Dulu di jaman saya masih anak-anak Tahun lima puluhan Tahun enam puluhan Masa Allah Nyebut anggota tubuh aja Mak-mak diomerin Jangan Malu Tidak boleh Gak pantas Sekarang Dipamerkan Bukan cuma disebut Dipamer Dipamerkan Mereka joget Tiktokan dengan gerakan-gerakan Yang Merinding kita rasanya Tidak ada rasa malu sedikitpun Padahal maaf dalam tanda kutip Dia mengaku seorang muslim Bahkan dia pun mengenakan hijab Tapi Boyangannya Tabarok Allah Anggota tubuhnya Diablaki Tidak ada rasa malu sedikitpun Kenapa Setan Sudah masuk dalam diri mereka Dan ini Rasul menyatakan Di antara jaman Tandanya Hampir Datang kiamat Ini yang terjadi Ngambil hak orang Gak malu Orang tua dibunuh Emaknya masih hidup Itu anak minta warisan Bapaknya masih hidup Talon mantunya Dipake Amat bapaknya Itu menantu Mertua Sama anaknya Dia bilang Sama enaknya Kemana otak Menantu Kemana otak Mertua perempuan Tabarok Allah Na'udzubillahimdari Kalau kita lihat Youtube Sekarang Masya Allah Rasanya Bertubi-tubi Dari seluruh Keliling-keliling Yang kita baca Yang kita lihat Kebanyakan Boleh jadi 75% Mereka Tidak punya rasa malu Pada mereka yang Melakukannya Semua Mengaku Beragama Islam Kenapa? Iman mereka hilang Orang Yang melakukan Perbuatan jina Rasulullah Mengatakan Saat itu Mereka tidak punya iman Karena Kalau punya iman Enggak bakalan Hubu kalisaiin Yukmiwayusin Cintamu Kepada sesuatu Menyebabkan Kau buta Dan kau tuli Orang ngomong Apa emang gue pikirin Yang penting Terpuaskan Saya bahagia Saya senang Ini yang saya peroleh Itu setan Aduh Makanya kita tuh Suka malu sendiri Ngelihat orang yang Gak tau malu Betul Semoga kita tetap memiliki Rasa malu Insya Allah Saling doain Dan juga Terus diingatkan kita semuanya Salingu nasihat Adilu nasihat Siap Oke kita buka pertanyaan berikutnya Siapa lagi mau nanya Ya Tunggu langsung pada tegang Mama fakta-fakta diungkapkan Mau yang mana ma Daerah sini boleh Sok coklat Mau silahkan Pramuka Hehehe Hehehe Silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pegangnya Jangan di ujungnya Nah Oke Tanya mamah yuk Hai yuk Perkenalkan Nama saya Ibu Yuyun Yunengsi Dari Majlis Taklim Alhidayah Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang Jawa Barat Iya Mau tanya ma Sok Ma Kan kemarin-kemarin Viral Kebaya Merah Aduh Aduh Tau aja mu Yuyun Ya sekarang kan musim yang viral-piral air pan Aduh Iya Dia itu mau dibayar 750 ribu hanya untuk membuat video porno Bagaimana sikap kita agar anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu Terima kasih ma Iya 750 ribu itu tuh 750 ribu katanya air pan Oh gitu Sejuta ke sejuta Bukan 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 masalah berapa bayarannya Tapi segitu aja sampai mau gitu ya Iya Oke Wah pertanyaan ini viral sekali Pasti pemerintah rumah juga penasaran Wah gimana nih tangkapan mama dede Sesat lagi ma ya Sok Jangan kemana-mana tetap disini disiraman kubu bersama mama dede Tanya mama yuk Ayu Terima kasih kesetiaan anda Bersama kami disiraman kubu bersama mama dede Tanya mama yuk Ayu Ini Bu Yuyun dari Sumedang bertanya tadi kalau yang baru nyetel TV nya ya Katanya melihat yang viral sekarang itu kan ada si kebaya merah katanya Dibayar 750 ribu sampai mau melakukan itu bikin video porno Gimana katanya ma Dibayar projeto